Ya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa dunia sawit yang berbahagia Pada kali ini kami akan menunjukkan bagaimana cara menghitung polen kelapa sawit yang sangat dibutuhkan dalam penyerbukan kelapa sawit yang nanti akan menentukan jadi tidaknya buah kelapa sawit Jadi bapak ibu sekalian kelapa sawit termasuk tanaman yang berumah satu monosius Artinya apa bunga jantan dan bunga betina itu terletak pada satu tanaman Tetapi selama ini jarang sekali terjadi kematangan bunga tersebut dalam waktu bersamaan Sehingga artinya apa itu harus terjadi perkawinan silang Antara ini bunga betina yang reseptif akan dikawini oleh polen dari tetangganya sana yang sudah matang Itu mengapa di proses penyerbukan di kelapa sawit Bisa proses ini dibantu oleh angin juga bisa Tapi yang paling penting adalah serangga penyerbuk kelapa sawit Eladibius Cameronikus Nah untuk menjadi buah yang bagus yang mentes itu penyerbukan harus memenuhi syarat jumlah polennya Selama ini kalau dihitung itu kira-kira 4 bunga jantan antesis per hektare setiap sensus itu untuk memenuhi dalam 1 hektare Nah ini 4 bunga ini kan tergantung juga besar kecilnya juga mempengaruhi Tetapi yang lebih data kuantitatif lagi adalah bisa dihitung dengan alat ini partikel counter Ini bisa dihitung di suatu kebun tersebut jumlah polennya cukup tidak Ini baru jumlah ya belum kita cerita viabilitas polennya Ini mengapa kita ngukurnya jam-jam 10 begini sampai jam 11 Kenapa? Karena memang aktifnya Eladibius yang paling aktif adalah jam-jam 10 sampai jam 11 Oke ini sekarang kita kalibrasi dulu berapa sih ukuran polen itu di dalam alat ini Coba sini Wak Suleman untuk mengukur dikalibrasi ukuran dari polen ini Nah ini kebetulan sudah ada yang antesis ini Silahkan diukur di bawahnya situ Ini biar saya goyang-goyangnya biar diukur Ya kan di bawahnya biar diukur disitu Sudah sudah bisa Pak Le? Belum Pak, belum sampai berhenti Pak Oh ini pemirsa sampai alat ini berhenti Nanti akan mengukur jumlah polen secara otomatis Ini coba ditunjukkan ini ke apa Ya ini hasilnya nampak Bahwa ukuran partikel itu ada 0,3, 0,5, 1, 3, 5, dan 10 mikron Ini yang paling banyak terukur adalah yang 0,3 mikron Jadi ini jumlahnya berapa Wak Le? 15.000 15.000 yang terukur pada saat ini Jadi inilah 15.106 Iya Jadi ini yang paling banyak polen itu adalah ukurannya yang 0,3 artinya Di bawahnya baru 0,5 Jadi nanti kalau ada ukuran partikel yang lebih besar itu berarti bukan polen Oke sekarang kita ukur suatu kebun Itu jumlah polennya berapa? Kurang atau cukup? Yuk Kita lanjutkan tadi Cara mengukur secara kuantitatif polen kelapa sawit di salah satu kebun Coba Wale coba diukur di kebun ini berapa Nah kita pencet Nah ini kita ukur polen di daerah ini Ini kita tunggu alat ini sampai berhenti dia mengukur Nanti kita lihat hasilnya Belum Pak Le? Belum Pak Nah belum Sampai kita tunggu Nah itu Nah ini sudah dapat hasilnya Sama seperti yang di kontrol bisa di shoot ini Di shoot jadi Ini jelas di polen yang tertangkap disini sama dengan kalibrasi tadi Yang paling banyak adalah di 0,3 mikron Jadi tertangkap 21.999 Jadi disini tertangkap jumlahnya 21.000 Nah sana tadi tertangkap lebih banyak 25.000 memang karena dirontokkan Itu kalibrasinya bahwa itu ukuran 0,3 Itu adalah ukuran dominan dari sebuah polen kelapa sawit Saya kira itu dari kami Ini perkenalan alat pengukur jumlah polen di suatu kebun kelapa sawit Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati